Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa yang buniman dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan masuk pada pelajaran ke-12 dengan judul Babel dan Harmageddon Dari lokasi TKSD Advent Benhil Saya akan membacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam Wahyu Pasal 17 ayat yang ke-5 Dikatakan demikian Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia Babel Besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi Kata Babel mengelambangkan kekacauan Kata Babel diambil dari suatu kata yang dalam perjanjian lama bisa mengarah pada dua hal Yang pertama adalah tembok yang dibangun oleh orang-orang yang tidak percaya, yang mau menyanyi Allah Yang kedua adalah kota Babel sendiri Yang akhirnya musnah tanpa ada peninggalan, hanya ada keping-keping saja Itu sebabnya pelajaran pada pekan ini mengarah kepada Babel dan Harmageddon Kata Harmageddon sendiri berasal dari bahasa Ibrani itu Har, yang berarti gunung dan Megiddo Jadi kalau diterjemahkan adalah bukit atau gunung Megiddo Namun pada saat ini kita akan coba lihat bagaimana kuasa politik dan agama Berperan besar dalam meruntuhkan iman-iman orang Kristen Dalam konteks ini orang-orang Advent yang menerima dari segera kali pada akhir jaman Hal tersebut mirip dengan kata Harmageddon Di mana apa? Di mana frasi Ibrani yang saya katakan tadi Berarti bukit Megiddo Yang digambarkan orang sebagai lambang di mana pertarungan akhir akan terjadi Lalu apa maksud daripada Wahyu Pasal 14, Wahyu Pasal 16, Wahyu Pasal 13 Menuliskan hal ini Kita akan coba mulai dengan anggur murkanya Ingat kita sudah mengetahui bahwa pertarungan besar atau Alkitab Dimulai dari kisah dua kota Yaitu Yerusalem yang melambangkan kota Allah Dan Babel yang melambangkan kota kejahatan Atau yang memberontak kepada Allah Itu sebabnya ketika dikatakan Babel dan Harmageddon Berarti akan ada satu pertempuran besar Antara Babel di bukit Megiddo dengan kota Allah sendiri Bahkan banyak sutradara atau produser Yang pernah memproduksi film Harmageddon Dengan menunjukkan bahwa ada asteroid muncul dari luar angkasa yang akan menjatuhkan bumi ini Boleh jadi itu merupakan fiksi Namun strategi langsung itu menggambarkan bahwa ada satu kekuatan atau kejahatan Yang dimotori, disutradarai oleh binatang Binatang yang keluar dalam laut bahwa binatang keluar dalam bumi untuk menghancurkan manusia Itu sebabnya pada pelajaran hari Senin Dikatakan pada paragraf ketiga Tidak ada pertanyaan Bahwa kuasa yang Babel tunjukkan Sebagaimana yang digambarkan dalam kitab Wahyu Sangat korup dan dengan pengaruh korup yang meluas ke seluruh dunia Untuk beberapa tingkatan yang lain Ungkapan anggur hawa nafsu cabulnya adalah jelas merujuk kepada doktrin palsu Ajaran pransu dan praktik kejahatan dan hasil akhir yang datang dari semuanya itu Babel adalah sebuah kuasa untuk kejahatan yang telah menyebar ke semua bangsa Anggur murka alam dikatakan Merupakan suatu lambang untuk merujuk kepada ajaran palsu Doktrin palsu dan praktik kejahatan yang ada atau ngetrend pada akhir-akhir ini Yang secara tidak langsung kita sudah apa? Sudah mengetahuinya Itu sebabnya Ingat ketika kita terjebak kepada hal-hal di atas Dan kita terpengaruh kepada hal-hal di atas Maka Bila mana Babel jatuh Maka saudara pun akan jatuh Itu sebabnya pada paradis hari Senin dikatakan Babel telah jatuh Apa maksud Babel telah jatuh? Ingat pekabar melihat kedua apa dikatakan? Sudah rubuh, sudah rubuh Babel kota besar itu Kota yang jahat itu Kapan saudara? Ingat Alkitab menyatakan bahwa ada perbuatan-perbuatan ajaib sebelum menanggung Tuhan yang kedua kali Setan akan bekerja disertai dengan tipu daya Mujisat, tanda ajaib, dan lain-lain Artinya apa? Setan akan berusaha melakukan semua itu untuk membuat Orang-orang percaya dibutakan, disamarkan Sehingga mereka melihat bahwa itulah kebenaran Padahal dikatakan itu bukanlah kebenaran Itu sebabnya pada paragraf ketiga hari Senin dikatakan Setelah keadaan ini tercapai Yaitu tadi kekacauan Ada mujizat-mujizat palsu Ada perbuatan ajaib Yang boleh menyesatkan banyak orang Persekutuan gereja dengan dunia benar-benar tercapai sepenuhnya di seluruh dunia kekrisenan Balurah kejatuhan Babel itu lengkap Perubahan terus berlangsung secara bertahap Dan kegenapan sempurna Dan buku Wahyu pasal 14 akan terjadi pada masa yang akan datang Dengan katanya apa? Ketika itu terjadi Maka apa yang terjadi sederhana? Babel akan jaduh Apa itu Babel? Tadi saya katakan merujuk kepada beberapa kata Namun saya mau tekankan pada konteks hari Senin Babel rohani adalah apa? Suatu waktu akan menghadapi penghakiman Allah Oleh karena apa? Kejahatan besarnya Sebab dosa-dosa telah tertimbun-timbun sampai ke langit Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya Dosa siapa saudara? Dosa Babel tersebut Atau binatang itu Atau kota besar itu Kepada siapa? Kepada Tuhan Alkitab dikatakan pada paragraf Kelima hari Senin Menjelaskan Bahwa suatu hari Setiap orang harus bertanggung jawab Atas segala perbuatan mereka Termasuk Babel Betul menyenangkan Mengetahui sebagai orang Kristen Memiliki pengantara Daripada penghakiman Yang akan berdiri dari kita Itu sebabnya Apa yang akan dibuat? Saudara-saudara aku Ingat Harmageddon Harmageddon Bagi orang Kristen Merupakan pertentangan antara yang baik dan jahat Walaupun dalam namanya Saya katakan apa? Suatu pertarungan di bukit Megiddo Namun Harmageddon sendiri Menerangkan Bahwa akan Adanya pertarungan besar Antara dua pelakon utama Itu Pak Yesus Kristus Dan Hatan sendiri Apa yang akan dibuat? Setan akan berusaha Menggunakan apa yang dia mampu Mesiu-mesiu yang dia bisa buat Ataupun teknologi yang akan dia buat Untuk menjatuhkan siapa? Menjatuhkan Tuhan Namun ingat Tuhan Dan akan selalu menang Bahkan dikatakan Ketika roh-roh Seperti kata Keluar ilmu Menurut naga Budi-nabi palsu Dan binatang Dalam Wahyu 13 Bahkan nabi palsu Maka itu tidak akan berlaku Bagi orang-orang yang percaya Akan? Tuhan Sehingga pertarungan besar tersebut Akan tetap dimenangkan oleh apa? Oleh Orang percaya Itu sebabnya Harmageddon Selalu di Identikan Atau dibuat paralelisme Dengan apa? Dengan Gunung Karmel Apa terjadi saudara? Di Gunung Karmel Ada pertarungan besar Saudara masih ingat Bagaimana nabi Elia Berhadapan dengan Beribu-ribu Nabi-nabi palsu Bahkan dikatakan Satu hal yang paling pasialah Wahyu 13 Mencapai klimaks Dalam ayat 13 dan 14 Dimana Sangkin yakinnya mereka akan menang Mereka menurunkan api dari langit Membunyukan kekuatan supernatural Bahkan Membuat orang-orang Kagum Namun ingat Wahyu 13 Trinitas palsu Akan kalah Kenapa? Karena Kebenaran akan Terjadi Dan yang paling luar biasa Dikatakan adalah Saudara masih ingat Harmageddon Itu Itu bukit Megiddo Yang merupakan pertarungan besar Telah dimulai dari gunung Karmel pada zaman dahulu Ketika 450 nabi Baal Menghadapi Seorang nabi Yang bernama Elia Bahkan mereka bertaruh Bertaruh mengatakan Siapakah Allah yang benar Dan dengan lantang Elia Mengatakan kepada Baal Kepada dewa Imam-imam Baal Berdoa lebih keras Berteriak lebih keras Supaya Tuhan mu dengar Mungkin dia sedang tidur Namun Ketika mereka Sudah tidak mampu lagi Tuhan menunjukkan Kuasanya Bahkan dalam konteks Pelajaran hari Kamis Dikatakan Persembahan Elia direndam Tiga kali Dan air meluap Di paritnya Dan Elia berdoa Dengan doa yang sederhana Kepada Allah Dan pada saat itu Terjadi Allah menunjukkan Kuasanya Artinya apa saudara? Allah menunjukkan Kuasa Kepada Melalui hamba-hambanya Dengan mengalahkan Demikian pun pertarungan Nantinya Itu pertarungan Harmageddon Babel Kota besar itu Babel Sebagai tempat Dimana wanita Pelacor Melambangkan dosa Kekejian bumi Akan diruntuhkan Dan perang Harmageddon Akan menjadi saksi Atau Bukit Megidok Saksi dalam konteks Rohani Bagaimana kekalahan Tidak Tuhan Babel tersebut Sebagai kesimpulan Saya akan bacakan Wahyu 16 ayat 15 Ketika pertarungan selesai Dan Harmageddon Berakhir Dan Yesus muncul Sebagai pemenang Maka Wahyu 16 ayat 15 Mengatakan Lihatlah Aku datang Seperti pencuri Berbahagialah Dia yang berjaga-jaga Yang memperhatikan Pakaiannya Supaya ia jangan Berjaga-jaga dengan telanjang Dan jangan kelihatan Kemaluannya Ayat ini Tentang tepat Di tengah-tengah Sama tempat Dalam Alkitab Yang benar-benar Menyebutkan Harba Kekidon Banyak bagian Kitab Lian baru Untuk menyintakan Tentangan Yesus Dan kemenangan Pada akhir zaman Tuhan berkati kita Kita sama turun kepala Dan berdoa Bapak di sorgah Kami mengetahui Tuhan Sekolah sahabat Pada pekan ini Mengajarkan kami Untuk boleh Menunjukkan jati diri kami Agar dalam Perang akhir nanti Maka kami Termasuk Dalam kota Babel Atau Babel Ruhani Yang akan jatuh Dalam perang Harmageddon Berkati Hambamu Tuhan Demikian juga Para pemirsa di rumah Dan para sahabat kami Di sini Terpuji nama Tuhan Dari kota Babel Ruhani Sekolah sahabat ini Dalam Yesus Kampur Doa Amen Dari kota Babel Ruhani